Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridonya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara English Education Department Awards and Virtual Gathering. 1. 10 April 2021 yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom. Senang sekali perkenalkan nama saya Febrina Puspadwi Anurahmi, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Angkatan 2017 yang memandu kesempatan pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa seluruh samu undangan yang telah hadir pada acara kali ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Andus Mumu Abdurrahman MPD selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Sajidin SS MPD selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiah, dan Keguruan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Nia Kurniawati MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiah, dan Keguruan. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen beserta staf juga jejaran yang telah hadir. Yang kami hormati, Kakak-kakak alumni pendidikan bahasa Inggris yang kami banggakan. Serta mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris yang kami sayangi dan cintai. Sebelum memulai acara, marilah kita bermunajat kepada Allah SWT dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Salma Salsabila, Pendidikan Bahasa Inggris, Angkatan 2019. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin persiapan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan III, Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahma, MPD. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Sajidin, MPD. Yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Dr. Nia Kurniawati, MPD. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen tetap dan LB Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, juga para alumni dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah bersedia dan berkenan hadir dalam EED Awards dan Virtual Gathering. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, atas rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun dalam virtual, belum tatap muka. Ada pun kegiatan ataupun acara kali ini agak sedikit berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, konsepnya kali ini adalah memberikan apresiasi terhadap kinerja dosen PBI khususnya yang tentunya dinilai atau diberikan apresiasinya berdasarkan apa yang sudah dirasakan oleh para mahasiswa Prodi PBI. Kemudian tentunya selain itu tujuan ataupun konsep acara EED Awards dan Virtual Gathering yang pertama ini ingin menampilkan atau ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa terutama hasil karya mahasiswa Prodi PBI dari mata kuliah-mata kuliah yang sudah dijalaninya. Misalnya, untuk pada kali kesempatan ini yaitu mata kuliah dari Pros and Drama dan juga mata kuliah Research on ELT. Jadi, penampilan ataupun produk atau hasil karya dari mahasiswa akan diberikan penghargaan atau apresiasi dari Prodi. Insya Allah di kedepannya, mata kuliah-mata kuliah lain pun jika ingin menampilkan produk mahasiswanya ataupun ingin memberikan apresiasi terhadap hasil kerja mahasiswa, Insya Allah akan dikusertakan dalam EED Awards selanjutnya. Tentunya juga acara atau kegiatan EED Awards ini tidak hanya melibatkan internal Prodi PBI saja, tapi juga menjadi sarana silaturahim, menjalin silaturahim kembali dengan para alumni. Jadi, dosen, kemudian mahasiswa, dan alumni menjadi keluarga PBI yang tidak terputus. Jadi, terus-terusan akan ada gathering, ada pertemuan. Insya Allah seperti itu. Tentunya, saya tidak akan panjang lebar, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah mendukung dan juga membantu terselenggaranya acara ini pada Buka Prodi tentunya, kemudian para dosen, juga para mahasiswa SAID, para alumni yang telah mendukung. Terima kasih. Mari kita bangun Prodi PBI menjadi lebih produktif dan lebih erat ikatannya dalam keluarga PBI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pedari Siswayani, SSMPD, atas pemaparan laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, tembutan dari Ketua Program Sedih Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tardia dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepada Ibu Dr. Mia Kurniawati, MPD, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Febrina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wadek Tiga, yang saya hormati Bapak Sekjur Pendidikan Bahasa, para dosen tetap dan dosen LB, para alumni, anggota SAID, seluruh mahasiswa dan alumni juga beserta undangan. Alhamdulillahirubhialamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberi kita kesempatan untuk bisa berkumpul di acara EED Awards and Virtual Gathering. Tak lupa, salawat dan salam kita curahkan kepada junjunan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa serta alumni yang telah hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini bertujuan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Predari, yaitu untuk mengikat silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat PBI sesungguhnya, agar rasa memiliki dan rasa terikat kepada prodi ya, terus tumbuh dan terawat. Yang kedua adalah menginisiasi kolaborasi dengan berbagai pihak yang menjadi target yang akan terus dikembangkan oleh prodi ya. Seperti kita ketahui sekarang memang kolaborasi adalah menjadi kunci keberhasilan untuk berbagai kegiatan sesungguhnya. Yang ketiga adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Predari, bahwa kita berusaha untuk mengapresiasi banyak prestasi yang telah diraih oleh prodi, oleh dosen, terkait pelayanan oleh mahasiswa dan juga mahasiswa yang telah jadi alumni. Yang kita ini fokusnya adalah mereka yang sama-sama tumbuh di tengah pandemi. Ternyata mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan kreativitas tanpa batas ya. Dan juga kita dalam upaya mencatat berbagai peristiwa bagian dari histori PBI. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengantarkan kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswa yang sudah jadi alumni 2016 yang telah berjuang lulus di tengah pandemi awal. Perlu diinformasikan bahwa sesungguhnya kegiatan expos ini memang bukan kegiatan dadakan sebetulnya karena sudah masuk ke dalam program kerja prodi di tahun 2020. Namun karena 2020 kita semua, kami prodi PBI berfokus kepada akreditasi ya. Memang ini menjadi tertunda beberapa waktu gitu ya. Juga pada kesempatan kali ini prodi ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Khusus kepada ketua dan wakil-wakil ketua pelaksana, Ibu Predari dan Ibu Dahlia. Kepada tim Pers dan tim Media Said yang digawangi oleh Fatia dan Arief. Dan seluruh anggotanya yang sudah all out dan sangat berbakat di bawah kepemimpinan agung. Hari ini kita akan menyaksikan bakat-bakat baru di PBI yang mulai muncul kembali. Ini kolaborasi kita yang pertama untuk acara yang relatif besar. Yang kedua adalah untuk tim ex-official Said yang terus membantu menuntaskan berbagai proyek prodi yang belum selesai buat Elisa, ada Elisa, ada EF, ada Pebri. Terima kasih sudah masih berkenan merapat ke prodi. Kepada alumni, ini alumni yang selalu berada di garis terdepan ini ya. Ada Rikrik, ada Isan, ada Nova, ada Bang Anto tadi ya. Dan ada banyak kawan lagi yang hari ini tergabung. Senang sekali kita kembali bisa berkumpul. Terima kasih. Dan berikutnya adalah kepada tim dosen PBI yang selalu on merespon kegiatan-kegiatan prodi. Dan last but not least untuk Pak Wadek, Pak Kajur, Pak Sekjur yang selalu dengan penuh mendukung prodi dan berbagai kegiatan prodi hatunuhun untuk bapak-bapak semua. Pak Kajur mengabarkan bahwa beliau hari ini, dari kemarin ya, itu ada di luar kota dengan jangkauan sinyal yang terbatas. Beliau barusan menyampaikan salam untuk seluruh dosen, kawan-kawan mahasiswa, dan para alumni. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk bisa bertemu offline ya, Kopi Darat. Semoga acara hari ini bisa menjadi awal bagi seluruh masyarakat PBI untuk kembali menjalin kerjasama, menjalin kebersamaan dan jilaturahmi yang lebih bermakna. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tardia dan Keguruan, Ibu Dr. Nia Kurniawati atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa, yakni Bapak Dr. Haji Sajirin FFMPD. Kepada Bapak Dr. Haji Sajirin FFMPD, kami tersilakan. Ini masih di-mute ya. Baik. Sebuah kehormatan buat saya hari ini yang hari yang amat istimewa, saya diberi ruang, diberi kesempatan untuk memberikan satu patah-dua patah kata terkait acara ini dan pertemuan kawan-kawan alumni. Sebuah kebahagiaan, rasa haru, dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif ini kepada Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Nia Kurniawati, dan tentu saja senior saya sekaligus juga atasan saya, Bapak Dr. Haji Mumu Abdurrahman, yang senantiasa mengaping, mengawali kegiatan-kegiatan akademik yang sangat istimewa itu. Sepertinya tidak pernah lelah ya Bapak Wadag ini hari minggu saja kadang-kadang beliau hadir dan kami sering bertemu. Luar biasa. Semoga beliau beri ke sehat walafiat. Amin. Amin. Kawan-kawan alumni, mohon maaf, saya sampaikan, Pak Kajur tidak bisa berkomunikasi hari ini karena satu dan lain hal. Sangat ingin sekali beliau ingin bisa bertemu dengan kawan-kawan semua, karena alumni bertemu para start dosen bahasa Inggris, tapi karena satu dan lain hal, mohon maaf, tidak bisa bersuwa dalam acara yang sangat spesial ini. Hai. Kawan-kawan, hari ini saya diberi amanah oleh Buka Prodi untuk menyampaikan satu-dua patah kata terkait dengan pelaksanaan kegiatan di kampus, sekaligus juga menjelang bulan Ramadan atau pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, yang sesungguhnya ini merupakan bulan yang dinantikan oleh sebagian besar umat manusia. Bukan saja umat Islam, umat manusia. Karena sesungguhnya agama Islam itu meletakkan prinsip-prinsip dasar yang sangat fundamental dalam kehidupan itu. Selalu saja ajaran yang sangat mulia ini direspon dan diberi peran yang luas dalam kehidupan manusia modern hari ini. Bahwa ada aspek-aspek yang miring terhadap Islam, itu adalah persoalan persepsi. Bahwa ada orang yang senantiasa menunjukkan rasa permusuhannya terhadap Islam, Islam itu adalah sebuah realitas. Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa agama ini memang agama yang tangguh dan agama yang memang tidak bisa runtuh. Oleh karenanya, kalau agama itu memang hebat, maka kemungkinan besar agama itu banyak tantangannya dan banyak asumsi negatifnya. Dan ini adalah hukum alam dan sunnah tulah. Tapi Allah menjamin bahwa agama ini akan disempurnakan dan cahayanya akan terus disempurnakan oleh Allah. Oleh karenanya kita tentu saja termasuk orang yang sangat bersyukur ketika kita menjadi bagian dari penganut agama ini. Terlepas apakah kita ini lahir atas dasar atau memeluk Islam atas dasar keturunan atau memang kasih pemilihan atau hasil izlihat kita. Yang pasti hari ini kita syukuri menjadi Muslim. Dan tentu saja banyak orang sekali yang mau menjadi Muslim karena satu dan lain hal tidak bisa dilakukan. Surah-surah rekan alumni yang saya banggakan dalam suasana menjelang Ramadan ini yang pantas kita pikirkan adalah apa sesungguhnya yang ingin kita raih ketika kita melaksanakan atau mengakhiri pelaksanaan Ramadan. Dan mudah-mudahan usia kita bisa sampai di bulan Ramadan yang sedentar lagi. Dan tidak menjamin memang karena kita ingin berdoa semua untuk bisa sampai dalam bulan yang penuh berkah itu. Istilah berkah itu, saudara-saudara, yang dimuliakan oleh Allah adalah istilah yang sangat menarik dikaji. Karena ini adalah istilah yang spesial yang muncul dari ajaran kita. Dan seringkali orang melupakan aspek berkah dalam mencari nafkah. Seringkali kita terjebak pada aspek-aspek formalitas. Terjebak pada kuantitas. Bahwa kita ingin meraih harta sebanyak-banyaknya. Tetapi kita tidak pernah berpikir apakah harta yang kita miliki berkah atau tidak. Termasuk kita juga, kita sangat ambisius untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika tidak memiliki nilai berkah, maka sebenarnya ilmu itu hanya akan mencelakakan kita sendiri. Nauhubillah. Oleh karena, kawan-kawan semua, yang kita inginkan adalah ilmu yang berkah, harta yang berkah. Mungkin harta yang berkah itu tidak banyak. Tetapi punya nilai lebih value added. Jihadatul Khair, istilah lain dari berkah itu. Artinya, ketika sebuah harta berkah, artinya harta itu bisa untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa berbagi pada sesama. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat, dan menjadi mempaat buat sesama. Dan inilah sesungguhnya yang harus menjadi bagian penting dari seorang pendidik atau siapapun yang mengaku sebagai orang Islam. Islam itu sendiri adalah agama yang menghendaki sebuah kontribusi, sebuah peran dari umatnya untuk memberikan nilai pada sesama. Across the nation, across the ethnicity, across the religion. Konsep rahmatan dilaklamin itu artinya lintas etnik, lintas ras, lintas suku, lintas agama. Menjadi aneh ketika kehadiran seorang Muslim di sebuah tempat menjadi malapetaka bagi orang lain. Menjadi aneh ketika seorang Muslim hadir di sebuah tempat malah menjadi persoalan. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai lufur Islam. Apsuhus salam atau menyebarkan salam atau berdamaian itu sesungguhnya adalah akar daripada Islam sendiri. Islam artinya peace. Oleh karena kita memang harus merujuk pada nilai-nilai dasar dari agama ini. Islam sebagai agama yang peace atau yang sebagai agama yang memberikan gedamaian, memberikan nilai bagi masyarakat sekitar. Kawan-kawan alumni, dosen-dosen PBI yang saya hormati dan Allah muliakan. Kita sesungguhnya sedang diberikan peran oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Mohon maaf, ini agak kritis baterainya. Mudah-mudahan cukup menjadi pemimpin. Pemimpin dalam level yang paling sederhana adalah memimpin diri sendiri. Memimpin dalam konteks diri sendiri adalah kita mendayakunakan kememberian dan nikmat oleh Allah untuk kebaikan diri kita dan kebaikan sesama. Maka ketika anggota-anggota badan kita tidak bisa dipimpin kepada arah-arah yang memberikan kebaikan, kita malah tidak bisa mengendalikan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya suatu waktu kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Peran kita tentu saja tidak sederhana karena kita tidak lagi menjadi seorang awam yang nilai-nilai fisik atau kerja saja yang kita andalkan atau yang masyarakat tuntut. Peran kita menjadi semakin kompleks ketika kita menjadi seorang sarjana atau ketika kita pertama kali menjadi sarjana. Apalagi ketika kita diberi peran atau bisa menempuh perjalanan lebih jauh lagi atau perjalanan intelektual lebih jauh lagi, S2, S3. Dan ini adalah sebuah peran sekaligus juga tantangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Menjelang bulan Ramadan yang amat mulia ini, nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh agama kita memang sangat lengkap. Tetapi seringkali yang bisa kita raih atau yang bisa kita laksanakan hanya butiran-butiran saja yang kecil. Tapi apapun itu, kita upayakan apa saja yang dianggap baik menurut kita dan menjadi nilai-nilai agung dari ajaran agama ini, kita laksanakan. Inti sari dari sebuah puasa misalnya adalah self-control, pengendalian diri. Ketika kita bisa meraih kemampuan ini atau kemampuan mengendalikan diri ini, sesungguhnya kita sudah merupakan, termasuk orang-orang yang beruntung. Konsep takwa, sesungguhnya di situ ada nilai-nilai penyemuaian nilai-nilai kehatian. Dan tidak lain adalah pengendalian diri. Apalagi jelas-jelas dalam perintah Al-Quran berkenaan dengan puasa, tujuan akhir dari laksan puasa adalah sebuah konsep yang sangat luas sekali, di mana kita berusaha menghindarkan diri hal-hal yang negatif dan mengoptimalkan atau menyebarkan nilai-nilai yang positif bagi sesama. Dalam konteks transformasi sosial, itu artinya kita menjadi agent of change. Kita menyemai nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Yang paling dekat adalah tetangga, kemudian anak-anak kita, dan lebih jauh lagi adalah masyarakat yang lebih luas, masyarakat dunia. Bahasa Inggris memiliki peluang untuk bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu lebih luas. Karena kita sesungguhnya sudah diberikan anugerah oleh Allah, kemampuan berbahasa Inggris. Tentu saja lewat dosen-dosen kita yang sangat profesional dan sangat bertanggung jawab, tetapi hakikatnya adalah kita sesungguhnya diberikan anugerah ilmu itu oleh Allah. Anugerah kemampuan bahasa Inggris menjadi sangat menarik, menjadi sangat ideal, manakala kombinasi antara pengetahuan agama dan penggunaan media bahasa ini dikombinasikan atau didayagunakan untuk lebih menyeberluaskan nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Tentu tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah. Tetapi, there is one indicator for a good Muslim. And a good Muslim is trying not to do something which is useless. One of the indicators of a good Muslim is she is trying to prevent something which is wrongdoing, kira-kira begitu. Jadi, makna saat-saat, menit, detik menjadi bermakna ketika kita mengingat aspek-aspek atau nilai-nilai kebergunaan atau hadis tadi. Agama kita ketika kita coba analisis dalam beberapa ayatnya, betapa sangat memperhatikan aspek-aspek waktu. Bahwa di situ ada wal-as, dan itu bicara tentang waktu. Ad-duha, kita bicara juga tentang waktu. Kita bicara juga tentang wal-fajr, dan itu adalah waktu. Maka, kalau kita abe terhadap waktu, sesungguhnya kita sudah mereduksi kemusliman kita, mereduksi keislaman kita. Orang yang paling bermanfaat adalah memberikan manfaat yang kecil. Jadi, hadir yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini adalah kesempatan yang amat langkah, oleh karenanya mari kita sama-sama dan saling mengingatkan, tentu saja tidak mudah untuk selalu konsisten dalam kebaikan, karena sesungguhnya juga tidak sederhana kompleksitas hidup yang kita rasakan selama ini. Inti dari acara ini atau inti dari ceramah ini, sesungguhnya saya ingin berwasiat untuk diri saya sendiri. Semoga saya, keluarga, hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini, bisa tetap konsisten melaksanakan nilai-nilai agung dari sebuah ajaran agama kita. Pertama, ajaran ini mengajarkan keselamatan. Kedua, ajaran ini mengajarkan kemuliaan. Ketiga, ajaran ini mengamalkan tentang kebaikan-kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, thank you so much for the time that you have given to me. Ini adalah momen yang sekali lagi sangat berharga. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Bapak Wadik, saya lantang berbicara, Bu Kaprodi, saya pikir tugas kita memang saling memaafkan, saling berwasiat. Karena disitulah letak kebermanfaatan atau kita mengundari dari kerugian. Saya ingin mengakhiri acara ini dengan sama-sama berdoa dan memohon ke hadirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, rahmatan, dunia dan diberi umur yang panjang, sehat, dan bisa melaksanakan ibadah. Ibadah, Ramadan yang paling dekat. Allahumma sallim wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Ya Rabbul alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni ahman wa yuka'afi majidah. Ya Rabbul alaqal hamdu kamayi ambagili jalali wa jika karim wa azim sunut panik. Allahumma arinnal haqo haqo wa rizukna tiba'ah. Wa rinnal batil barna tinaba'ah. Allahumma ainnnala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma nawirculo pada binuri hidayatik. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, rambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiah dan Keguruan Kepada Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD Sekaligus membuka acara English Education Department Award and Virtual Gathering pada hari ini Kepada Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD, kami persilahkan Terima kasih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arasala Rasulullah Bidawadililhaq Yathira'u ala dinikum lih wakababillahi syahidat Asyaduillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur Dari Rasulullah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmatan kepada kita Nikmatiman, nikmat Islam Nikmat sehat Kita bisa berkumpul di acara EED Award dan Virtual Family Gathering Walaupun dengan atau lewat online Salawat dan salam Semoga Mari kita Rimpah curahkan kepada Habibana wa nabiyana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ucapkan terima kasih Kepada MC Yang sudah memberikan Kesempatan kepada Bapak Untuk memberikan Sekedar sambutan dan Membuka acara ini Terima kasih juga kepada Ketua Pendidikan Bahasa Yang diwakili oleh Sekretaris Teman saya Kolea saya Ini calon profesor nih Calon profesor Mudah-mudahan Karena di bahasa Inggris belum ada Nanti kalau Pak Sajidir Dan Dan ibunya Itu sangat Membuka kesempatan Untuk Jadi profesor Masih muda lah Masih muda lah Semangat lah Dan nanti diikuti oleh Oleh dosen-dosen lain Sekarang kan sudah Banyak Calon-calon Seluruh hadirin Kerabat Keluarga Besar English Education Department Sudah saya ucapkan terima kasih Ada Pesertanya berapa nih Banyak ya Ada alumni juga Terima kasih sudah join disini Tadi saya sudah berbincang-bincang Bentar Sama alumni yang berprestasi Banyak lah sebenarnya Mas Tananto lah Selamat berjuang Oke Maaf Tidak disebutkan satu persatu Kecuali saya sebutkan Ketua OC Itu Ibu Predari dan Ibu Dahlia ya Yang jelas Terima kasih semuanya Disini saya sebagai keluarga besar Ingat itu Sebagai keluarga besar English Education Dan memang betul Secara formal lah Sebagai WD3 lah Kita tahu WD3 Dari bahasa WD3 dari bahasa Nanti Keren Oh tiga tahun lagi loh Bapak pensiun Jadi nanti dipromosikan Tidak hanya Oleh alumni Jadi semuanya Nanti ada punya dari bahasa lah Mudah-mudahan bukan hanya Wakil Dekan Tapi jadi Dekan nantinya Halo Oh Bapak Ya iyalah Iyalah Dan satu kali lagi Sebagai WD3 Mengucapkan Selamat datang kepada semuanya Bapak Juga Sebagai pribadi Sangat gembira Dan Apresiasi Yang setinggi-tingginya Dan terima kasih Yang tak pernah ada habis-habisnya Kepada Khususnya nih Yang berinisiasi Di kemarga besar English Education Di acara Family Gathering ini Dan selanjutnya Nanti ada English Education Award Bagi orang-orang yang Berprestasi Dan memang Di PBI ini Budangnya Prestasi Tunggu nanti Karena ada Ada ini Ada acara Apa Ya Internasional Prestasinya Bukan hanya disini Saya tunggu Nanti ya Seluruh gerabat Keluarga Besar English Education Yang berbahagia Tentunya acara Seperti ini Ya Spektakuler nih Kembali lagi Yang diinisiasi oleh Ibu Dr. Nia Kurniawati Ya Merupakan suatu Badah tempat Sebenarnya Kalau Family Gathering itu Walaupun dalam virtual Ya melepas Rindu Gitu Kangen Gitu Termasuk ke Alumni-alumni Rindunya tidak hanya Tidak hanya ke Mahasiswa Mahasiswa sudah Satu sepeda Rindu banget kan Karena selalu online Kita belum pernah Ketemu di kelas Walaupun sekarang Kampus 1 Eh kampus 2 Kampus 2 itu Sudah menjadi Ikon Taman Cinta Masjid Apalagi sekarang Sudah ada Sepeda 35 sepeda Jadi setiap Sabtu Minggu Bisa Bisa Spor Dan gratis Tanpa Bayar Keliling yang 26 hektare Pokoknya mantap lah Itu boleh Untuk mahasiswa juga boleh Boleh Tidak ada bayaran Jadi Saya rindu banget Rindu Yang sangat kita nantikan Terlebih lagi Agenda Atau acara Family Gathering ini Sepakai Sarana kita semua Untuk Terus Saling menjalin Silaturahmi Ingat Kata-kata Silaturahmi Dan itu Banyak Manfaatnya Banyaklah Hadis-hadis Atau Firman Allah Juga banyak Tentang Silaturahmi Yang Apa Advantage Atau Keuntungan Silaturahmi Malah kalau di Quran itu Banyak Bukan keuntungannya Adab Siksaan Yang memutuskan Silaturahmi Banyak Tanya Barisan Pak Kiai Haji Sajidid Sekarang nanti Akan di deklarasi Sebagai Kiai Bagus Haji Sajidid Contoh Misalkan Terang siapa Yang ingin Diluaskan Rizkinya Dan dipanjangkan Umurnya Atau Kebaikannya Maka Bersilaturahmi Janganlah Janganlah Jangan kita putus Bersilaturahmi Wai Itulah Janganlah Putus Silaturahmi Apalagi Keluarga besar Yang Terus Harus Berkolaborasi Betul Tadi kata Ibu Bu Doktor Nia Kumiwati Bahwa Kolaborasi Adalah Harga Mati Kita Tidak Bisa Kiamuh Binaksi Kalau kata Pak Rektor Kita Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Alhamdulillah Sekarang Para alumni Dan juga Para Mahasiswa Sekarang Alhamdulillah Kita Sudah Mendapatkan Areditasi Yang Paling Tinggi Nilainya Yaitu Selamat Buat Ibrinya Dan Kawan Kawan Dan Itu Bukan Bukan Kerjaan Yang Personal Tapi Kerjaan Yang Betul Betul Kolaborasi Semuanya Orpawa Yang Sekarang Itu Siapa Ya Bun Jadi Betul Kolaborasi Harus Betul Ditingkatkan Dan Tentunya Tadi Saya Sudah Mengutip Hadis Agenda Silaturahmi Berupa Family Gathering Dan Nanti Ada English Education Award Tanya Sekedar Pertemuan Saja Terdapat Sesuatu Bentuk Ibadah Banyaklah Firman Allah Dalam Lihat Saja Di Surat Hanesah Oleh Buka 114 Menyukurkan Bahwa Silaturahmi Yang Di Dalamnya Terdapat Dibaikan Dan Hanya Demi Mendapatkan Koridon Allah Semata Maka Allah Akan Semua Bahara Yang Besar Seluruh Keluarga Besar English Education Department Yang Bahagia Kalau Kita Berbicara Tentang Prestasi Tadi Kan Siapa Yang Membaca Ayat Suci Al Quran Tadi Yang Opening Itu Sudah Dikatakan Itu Wah Itu Itu Apa Ayat Quran Itu Ya Ya Rafa Illa Hulladzina Aman Minku Par Lathina Utul Ilma Dar Itu Sudah Sudah Jelas Itu Dalam Quran Jangan Khawatir Jangan Jangan Manusia Allah Juga Akan Meningkatkan Bagi Orang Yang Prestasi Jadi Selamat Nanti Ada Kalau Biasanya Nggak Tau Nih Ibunya Kalau English Education Itu Biasanya Kan Ada Hadiah Tapi Nanti Adalah Tapi Ingat Di Bahasa Inggris Tanpa Hadiah Allah Sudah Memberikan Hadiah Itu Tadi Yerba'illah Itu Dan Saya Juga Apresiasi Sangat Apresiasi Pada Orang Yang Sudah Berprestasi Dan Kita Tahu Cinta Dan Kekuatan Merupakan Dua Kata Yang Melahirkan Prestasi Dan Kita Tahu Bahwa Orang Yang Berprestasi Hanya Dimiliki Orang Orang Yang Kerja Keras Dan Optimis Dan Itu Ada Di PBI Nanti Ada Pemenang Pemenang Satu Dua Tiga Dan Sebagainya Congratulations On your Great Success Saya kira Demikian Sambutan singkat Yang dapat Saya sampaikan Dan Terakhir Mari kita Buka Acara Yang Bagus Ini Dengan Acara Apa Acara English Education Department Award Dan Dengan Membacakan Bismillah Bersama Sama Bismillah Acara Ini Terlaksana Dan Sakses Juga Mudah Allah Selalu Membimbing Semua Atau Setiap Langkah Kita Akhir Kata Boleh Saya Berpantun Sedikit Boleh Ya Bapak Ya Bapak Tapi Berpantunnya Menjelang Ramadan Dan Corona Beli Mangga Ke Kota Medan Beli Kelapa Di Kota Malang Semoga Ya Sebelum Ramadan Datang Virus Corona Segera Menghilang Amin Mantap Seperti itu Apa Tidak Lama Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Tenohan Pak Wadeng Assalamualaikum Alhamdulillah Herbil Alamin Terima kasih Kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sargia Dan Keguruan Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD Yang telah Memberikan Sambutan Dan telah Membuka Acara Pada Siang Hari ini Baik Hadirin Sekalian Acara Pada Hari ini Akan Terbagi Menjadi Lima Sesi Yaitu Sesi Pertama Best Lecturer Awards Sebagai Apresiasi Untuk Dosen Tetap Dan Dosen Luar Biasa Yang akan Disampaikan Oleh Mister And Miss PBI Lalu Sesi Yang Kedua Yaitu Mengenai Thank you And Good luck Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Tahun 2016 Oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Yakni Ibu Dr. Nia Kurnia Wati MPD Sesi Tiga Yaitu Sesi Pengumuman Dan Penayangan 12 Proposal Riset Terpilih Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Wakil Dekan Tiga Fakultas Tadiah Dan Keguruan Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD Bersama Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Yakni Ibu Dr. Nia Kurnia Wati MPD Sesi Selanjutnya Yakni Sesi Keempat Mengenai Launching Video Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2020 Dan Sesi Terakhir Atau Sesi Kelima Mengenai English Education Department Movie Awards Yang akan Dibawakan Oleh Ibu Dahlia Indra Nurwanti MPD Sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Pro and Drama Melangkah Pada acara Yang kita Tunggu-tunggu Baik Yang pertama Marilah Kita Simak Pengumuman English Education Department Best Lecture Awards Apresiasi Kategori Dosen Terpuji Terdiri Dari 10 Kategori Yang Diberikan Kepada Dosen Tetap Dan Empat Kategori Diberikan Kepada Dosen Luar Biasa Pemilihan Ini Berdasarkan Hasil Polling Mahasiswa Sejak Pembelajaran Daring Tahun 2020 Apresi Dosen Terpuji Todi Pendidikan Bahasa Inggris Yang Akan Disampaikan Oleh Mister And Miss PBI 2020 Sudah Sudah Bisa Bisa Mungkin Membagi Waktu Dengan Kegiatan Rumah Mengajar Di Kelas Dan Mungkin Hingga Tak Bisa Ikut Berlibur Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Supaya Kita Bisa Saling Bertemu Kembali Salam Hangat Indus Kaling Bertemu Di Kelas Di Bapak Ibu Dosen PBI Khususnya Dosen Semasa 6 Tahun Lalu Yang Telah Mengerahkan Seluruh Tenaga Fikiran Dan Juga Waktunya Untuk Senantiasa Memberikan Ilmu Dengan Cara Yang Terbaik Di Tengah Pandemi Corona Ini Semoga Allah Selalu Memberikan Kesehatan Dan Perlindungannya Kepada Ibu Dan Bapak Semua Selalu Mis Dan Mister Semua Big Love Dear Dosen Kesayangan Hari Ini Saya Ulang Tahun Tarangkali Ada Yang Memberi Saya Kuota Untuk Kuliah Sebagai Hadiah Ulang Tahun Saya Bapak Ibu Kuotaku Gak Kuat Bapak Ibu Ibu Berilah Kami Libur Satu Hari Saja Saya Jadi Tidak Bisa Bantu Orang Tua Yang Mana Seharusnya Sekarang Saya Pergi Ke 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 Kebun Bersama Orang Tua Namun Dikarakan Tugas Saya Jadi Tidak Bisa Ikut Dengan Ayah Ke Ke Kebun Dan Saya Malah Dikira Menapai Terus Oleh Orang Tua Untuk Ibu Dan Bapak Dosen Saya Tau Ibu Dan Bapak Capek Lelah Tiap Malam Bergadang Untuk Membuat Materi Dan Video Yang Akan Dikirim Esok Hari Shooting Tak Kenal Waktu Berkali Kali Take Tapi Tidak Apa Apa Pak Bu Semuanya Berjuang Disini Stay Self Stay Healthy Untuk Bapak Dan Ibu Semoga Wabah Ini Cepat Selesai Agar Kita Semua Bisa Bertemu Dan Belajar Kembali Di Kampus Tercinta I love You Tercinta 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 Dari dosen terpuji dan paling pengertian, beliau ini ramah, ciria, santai, baik, dan mengerti kondisi kami, para mahasiswa, dan tidak banyak tugas. Dan pantas saja dosen ini menjadi dosen terpuji dan paling pengertian. Baiklah langsung saja dosen terpuji dan paling pengertian, justru Pak Ruli Agung Yudiantara MPD. Selamat kepada Pak Ruli dan saya persilakan untuk memberi sepatah dua kata sebagai samputan dalam waktu satu menit. Terima kasih sudah diingatkan Bu Dahlia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prodi, juga Pak Wadek, Pak Sekjur, Buka Prodi, dan semuanya. Mungkin award ini salah alamat ya, tapi ya sudah lah dapat fitnah besar dan terindah yang saya terima alamat. Kemudian I'm joining World of Fame, ya terima kasih. Oke, mesti saya akan petangkan perangkat tugas semester ini. Semesternya akan datang juga, saya enggak kata ngasih tugasnya. Biar tugasnya cukup dari Bu Dian. Terima kasih. Setelah itu, semakin dewasa, semakin bijak. Pak Ruli ingin mempertahankan gelar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli atas sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses selalu. Selanjutnya, kategori dosen puji dan terasik di kelas daring. Beliau membuat perkuliahan dan diskusi daring menjadi sangat asik, enjoy, dan happy. Aplikasi yang beliau digunakan sangat variatif dan high-tech. Pokoknya, beliau ini sangat bisa untuk membuat masanya nyaman dan nyambung. Kategori dosen terpuji dan terasik di kelas daring jatuh kepada Ibu Dahlia Nurwanti MPD. Ini bisa diprediksi sama Ibu Dahlia Nurwanti MPD. Kommerasih, Ibu. Sampai, Pak Ruli. Ya Allah, tidak menyangka. Meskipun saya panitia, tapi saya tidak tahu ini sungguh. Karena Ibu Kaprodi main rahasia-rahasiaan. Terima kasih atas, apa ya, ini namanya predikat yang sudah disematkan kepada saya. Terasik, enggak sih. Kadang saya masih merasa agak boring juga di kelas, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi semacam motivasi juga buat saya supaya kelasnya bisa selalu berjalan dengan asik, tapi enggak cuma asik saja, asik tapi efektif. Begitu, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Miss Dahlia atas sambutannya, serta selamat kepada penghargaan sebagai dosen terpuji dan terasik di kelas daring. Selanjutnya, ada nominasi untuk dosen terpuji dan terkreatif. Dosen ini, beliau tenang, tegas, tapi humoris, serta punya banyak trik untuk membuat materi mata kuliah yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Meskipun tugasnya agak melimpah begitu ya, bisa dibilang. Dan langsung saja, dosen terpuji dan kreatif jatuh kepada Ibu Nia Kurniawati, MPD. Kepada Ibu Nia, saya persilahkan untuk memberikan sambutan selama satu menit. Terima kasih kepada Admiral dan semua yang vote. Sebenarnya, yang banyak yang menuliskan itu adalah tugas melimpahnya. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa sudah belajar keras. Sepertinya mata kuliahnya kalau yang sulit itu research on ELT. Terima kasih sudah belajar sangat keras dan tetap happy, tetap pura-pura bahagia di tengah tugas yang melimpah. Mudah-mudahan ini saya anggap sebagai kode supaya besok lebih tambah lagi tugasnya, supaya tidak terkalahkan. Supaya tidak terkalahkan award-nya. Oke, paling itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nia. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya, kategori dosen terpuji dan terinci. Beliau ini tetap rajin dan detail dalam membimbing tugas akhir mahasiswanya, walaupun beliau sudah senior. Kategori dosen terpuji dan terinci jatuh kepada Ibu Ernie Haryanti, MA, PhD. Saya ucapkan selamat. Selamat, Ibu. Selamat, Ibu. Ada, Ibu ada. Ada, Ibu. Selamat, Ibu. Selamat, Ibu. Ataukah ada, Ibu Ernie? Sepertinya tidak ada. Boleh lanjut. Boleh. Selanjutnya, ada kategori dosen terpuji dan terjelas. Beliau rajin memberikan penjelasan ketika perkulihan daring sejelas-jelasnya. Tidak hanya memberikan tugas saja. dosen terpuji dan terjelas jatuh kepada Ibu Predari Siswayani, MPD. Aduh, ini aneh sekali. Kepada Ibu Predari, silakan untuk memberikan semputan selama satu menit. Crystal clear, Ibu Predari. Crystal clear. Aduh, terima kasih ya semuanya. Sebetulnya ini terjelas apa ya? Ya, sebetulnya masih banyak dosen juga yang lebih baik lagi menjelaskan materi mungkin ya. Ya, ini kebetulan saja ya. Mudah-mudahan saja penjelasannya memang bermanfaat begitu ya bagi kalian semua. Dan juga ini jadi teguran juga mungkin pada saya. Berarti saya lebih banyak menjelaskannya daripada memberikan pekerjaan pada kalian ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Kan saling melengkapi dengan Miss Nia. Baik, terima kasih Miss Predari. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Selanjutnya, kategori dosen terpuji dan terkonsisten. Beliau konsisten memberikan review materi dan memastikan semua mahasiswanya bahkan materi secara akurat, sehingga tidak terjadi misunderstanding. Kategori dosen terpuji dan terkonsisten jatuh kepada Ibu R. Nadia R. P. Dalimunte M. P. Satu konsisten. Ada Ibu Nadia-nya nggak? Ada, Pak. Yang sepatah dua katanya dalam waktu setempat. Terima kasih. Konsisten dengan ketidak konsistenan ya. Terima kasih buat award-nya, walaupun kayaknya nggak, kayaknya ini ya palsu. Berarti tegaran ya untuk lebih jadi konsisten gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih award-nya. Pokoknya selamat Ibu Nadia. Surveennya paling ini, SMRC ini surveennya. Terima kasih, terima kasih. Nanti syukurannya Ibu, syukurannya karena kan terpilih sebagai dosen konsisten. Konsisten telatnya. Iya, itu. Enggak lah, enggak lah, bener ini bener. Iya, bener-bener. Atau orang pasisten-ponsisten telat. Konsisten dengan ketidak konsistenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Said. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak Prodi, Pak Wadek, Pak Sekjur. Baik, kami ucapkan selamat kepada Miss Nadia atas dosen terpuji dan terkonsistennya. Selanjutnya, ada kategori dosen terpuji dan tervideo call. Beliau memberikan penjelasan clear via video call dan selalu video call. Dosen terpuji dan tervideo call jatuh kepada Ibu Siti Nuraini Muhtar, MPD. Wow, mana Ibu Siti? Ini video call. Maaf, tidak bisa memperlihatkan wajah. Ini sedang demam. Oh, habis video call kayaknya. Harusnya bisa, karena tervideo call. Disqualifikasi loh, kalau bagi ini tidak tervideo call. Harusnya bisa ya, Pak. Enggak, Bu Nia. Ini sebenarnya kategori apa. Harusnya dalam situasi apapun. Bisa ya, Pak ya. Edisi pandemi, edisi pandemi. Kategori-kategori baru. Aduh, beneran ini saya perasaan tidak pernah video call mahasiswa. Berarti mahasiswanya bohong. Ya kan, kita speaking video call semua. Makasih, makasih. Mungkin karena tidak ada kategori lagi yang tersisa, jadi yaudahlah tervideo call gitu. Makasih ya, sukses. Selain ya, saya cepat sembuh ya. Amin. Jangan lupa. Sembuh. Baik, terima kasih Miss Aeni atas sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan cepat sembuh. Kategori selanjutnya, yaitu kategori dosen terpuji dan tersersan. Beliau ini berjiwa muda, berasa seusia, kuliah serius namun santai. Kategori dosen terpuji dan tersersan, jatuh kepada Bapak Dr. Randes Haji Mumu Abdurrahman MPD. Saya ucapkan selamat. Bapak. Terima kasih. Semuanya yang sudah memilih saya. Thank you. Thank you. Dan memang itu adalah pilihan yang tepat sekali. Thank you. Makasih. Pokoknya semangatlah semuanya. Thank you. Nanti dikasih hadiah sama Bapak karena sudah memilih Bapak. Baik. Kategori selanjutnya adalah dosen terpuji dan terajin memberi feedback kepada para mahasiswa. Dosen ini rajin memberikan feedback. Langsung saja, dosen terpuji dan terajin memberi feedback goes to Ibu Fatin Anjani Hilman MPD. Mantap Ibu. Terima kasih Ibu. Sudah banyak membantu saya. Thank you. Mantap Ibu. Juara lah. Terima kasih selanjutnya. Silahkan memberi sambutan selama satu menit. Ya, terima kasih. Aduh, terajin memberikan feedback. Kayaknya enggak juga. Kayaknya salah. Ini salah. Award. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan setelah mendapat award ini semakin rajin memberikan feedback. Terima kasih. Tepat sembuh ya, Miss Fatin. Ya, sama-sama Miss Dahin. Tepat sembuh, Amin. Dadah. Dadah, Pip. Baik, kategori selanjutnya yaitu kategori dosen terpuji dan terdisiplin. Dosen ini selalu mengajar tepat waktu dan selalu sesuai jadwal. Plus tidak pernah bolos. Kategori dosen terpuji dan terdisiplin jatuh kepada Bapak M. Toyib M. Fung. Saya ucapkan selamat. Selamat Pak Toyib. Selamat Pak Toyib. Kongret Pak Toyib. Mantap Pak Toyib. Apakah Pak Toyib ada? Pak Toyib ada enggak? Ada di Youtube kali ya? Iya. Tidak ada sepertinya. Bisa lanjut aja. Mari kita lanjutkan ke kategori selanjutnya. Dosen terpuji dan ternyaman. Beliau ini merupakan dosen yang lembut dan keibuan. Membuat nyaman ketika perkuliahan. Langsung saja, dosen terpuji dan ternyaman jatuh kepada Ibu Sophia Fitri MPD. Oke, Ibu Sophia ada enggak? Selamat Ibu. Selamat datang kembali. Ada Pak Sophia? Ya, makasih teman-teman semua. Emang gitu ya? Makasih untuk apresiasinya. Bikin saya jadi tambah semangat. Harus semangat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Ibu Sophia. Terima kasih, Ibu Sophia. Terima kasih, Ibu Sophia. Terima kasih, Ibu Sophia. Ini penting kayaknya di kita ibu-ibu enggak ada yang lembut dan keibuan. Terima kasih. Ayo ini kalau sudah nyaman. Buka jur, tidak hanya sertifikat, tapi uang kadedut. Ya, begitu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau sudah nyaman. Hati-hati nanti jatuh cinta, karena sudah nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Bahaya itu, bahaya itu. Ya, makasih semuanya. Begitu saja. Thank you. Sama-sama. Baik, kategori selanjutnya yaitu kategori dosen terpuji dan good teacher. Beliau ini adalah our good teacher, melatih kami dengan baik. Kategori dosen terpuji dan good teacher jatuh kepada Bapak Doktor Cucur Kanda MPD, kami ucapkan selamat. Mantap. Mana Pak Cucu? Ada Pak Cucu? Sudah ada, ada acara Bapak di kampus katanya. Selamat Pak Cucu. Selamat Pak Cucu. Panutan, Panutan. Baik, kami ucapkan selamat kepada Pak Cucu Rukanda. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para awardee atas penghargaan dosen terpuji pendidikan bahasa Inggris. Semoga beliau-beliau sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya Admiral Sheikul dan rekan saya Widya Sandira pamit dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Admiral dan Widya Sandira. Sesi selanjutnya, yaitu thank you and good luck kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tahun 2016. Angkatan 2016 menjadi angkatan pertama di ProDPBI yang melaksanakan penelitian dan bimbingan secara daring. Perubahan ini tentunya berdampak pada singkat kelulusan. Mahasiswa yang sampai saat ini masih berproses untuk lulus, duka-duka, canda, air mata, lelah kesal pasti sudah menjadi bagian dari kenangan sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris sampai akhirnya bisa menuntaskan studi. Pada kesempatan kali ini, ProDi pendidikan bahasa Inggris ingin mempersembahkan kenangan terbaik untuk mahasiswa angkatan 2016. Thank you and good luck. Mari kita simak bersama pemutaran video kenangan angkatan 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih sudah satu tahun kita semua tidak bertatap muka secara langsung. Semoga kita semua selalu berada dalam lingkungan Allah SWT dalam keadaan yang baik, sehat, walang fiat. Pada kesempatan kali ini, Saya mewakili keluarga Sao Winan Baraya Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2016. Pertama, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami yang sangat besar dan juga bangga telah menjadi bagian dari keluarga ProDi Pendidikan Bahasa Inggris yang menampakkan salah satu ProDi yang amazing, terbaik, di salah satu universitas Islam negeri terbaik pula di Indonesia saat ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami selama menempuh pendidikan di ProDi Pendidikan Bahasa Inggris WN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga umur panjang, sehingga dapat terus mendidik dan mencetak salon guru-guru, khususnya guru bahasa Inggris yang berkualitas di Indonesia. Rasanya belum lama, saya dan juga rekan-rekan seperjuangan semua dipertemukan untuk pertama kalinya dan menjalani berbagai event yang salah satunya adalah English Freshman Orientation. Dan pada saat itu, saya merasa sangat senang sekali dan bersyukur setelah dipertemukan dan juga diketalkan dengan rekan-rekan semuanya yang memiliki latar belakang karakteristik yang berbeda dan menurut saya banyak yang unik juga dari kalian semua dan bahkan yang aneh-aneh juga. Namun mulai saat itu, kita menjadi terbiasa menjalani perkuliahan maupun aktivitas-aktivitas di luar kampus bersama-sama dan salah satunya kita sering melakukan yang namanya kerkel, mengerjakan tugas kelompok bareng-bareng dan di sana dibah bareng, julid bareng dan astagfirullah semoga semuanya sudah insyap dan bertawubat ya. Amin. Saya sangat berharap semoga kita semua senantiasa dapat menjalin dan menjaga tali silaturahmi ini dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali bertahap-tahap secara langsung di lain waktu dan di kesempatan yang baik. Dan terakhir, Kang Worekan Sarayana, Mujia, Sing Agang Milik, Sing Siranum Mika Walas, Mika Asih, Dimana Wai Ayana, Sing Barokah, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Faldur Rahman, dari kelas A Astra Ginga, hal yang tidak bisa saya lupakan dan selalu saya ingat, setelah saya sangat bangga bisa bertemu dengan kalian semua wabarakatah 2016. dan saya disini juga ingin mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah sidang maupun yang sudah lurus. Semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Dan bagi yang belum, tetap semangat. Oke, jangan menyerah. Semoga kita bisa cepat nih, mengerjain skripsinya. Karena saya tahu, skripsi itu tidak mudah, kawan. Saya juga sulit untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing kami selama kurang lebih sekitar 4 tahun. Semoga ilmu yang diajarkan dapat diterapkan di masyarakat nanti. Oke guys, mungkin itu ujah dari saya dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Maria Tulkiptia, perwakilan dari Angkatan 2016 dari kelas B, kelas Baru Baraka. Kesan-kesan dari kami, yang pertama adalah teman-temannya sangat ramah, baik hati, dan sangat kompak. Dari kelas A, B, C, sangat kompak. Kemudian dari perodinya, sangat memuadai kami untuk berkembang melalui HMP PBI. Selain itu, dari staff PBI-nya pun sangat baik dan sangat pas respon dalam membantu kami dalam hal administrasi. Kemudian dari proses belajarnya pun sangat berkesan karena teman-temannya sangat menyenangkan dan lingkungannya sangat mendukung kami untuk belajar. Pesan-pesannya untuk PBI, semoga PBI semakin unggul dalam segala hal dan warga PBI selalu diberikan kesehatan dan sukses ke depannya. Amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyana, perwakilan dari kelas C, Citizen. Gimana teman-teman kabarnya? Baik? Alhamdulillah kalau begitu. Sebenarnya enggak banyak yang mau saya sampaikan. Enggak, ya. Sudah keduluan sama kelas A, sama kelas B juga. yang pasti enggak kerasa gitu. Sudah 4 tahun sudah bareng-bareng. Sudah 4 tahun kita saling kenal. Enggak kerasa. Dulu awal-awal masuk masih canggung gitu buat ngejak ngobrol, main, bareng. Nah sekarang udah akrab ya. Alhamdulillah. Semoga masih tetap akrab. Dulu berangkat pagi kampus pulang sore malamnya ada yang nongkrong ada yang yang kerjain tugas ya ada yang akan di hari libur ada yang pulang nah sekarang udah jangan kan nongkrong mau ketemu aja susah kan ya enggak terasa pokoknya ya kita sebenarnya dipaksa buat berpisah sebelum waktunya gara-gara pandemi ini gara-gara covid-19 ya pesen saya sih buat teman-teman semua jaga kesehatan terima kasih udah mau temenan terima kasih udah mau saling mengenal terima kasih udah mau saling support pokoknya terima kasih banyak buat bapak ibu dosen juga terima kasih buat bimbingannya bisa sejauh ini gitu buat semuanya gimana pun kalian berada pokoknya jaga kesehatan jaga silaturahmi tetap saling ngabarin buat yang udah menempuhi hidup baru selamat semoga berbahagia pokoknya terima kasih jangan lupa buat ngabarin pokoknya jangan putus silaturahmi jaga kekeluargaan jaga kegompangan jaga kesehatan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu thank you thank you bye bye say it let's out the world you want me say it demikian video kenangan angkatan 2016 yang sangat mengharu pesan dari Prodi untuk mahasiswa angkatan 2016 akan disampaikan secara langsung oleh ketua Prodi pendidikan bahasa inggris yakni ibu dokter Nia Kurniawati kepada ibu kami persilahkan terima kasih mahasiswa angkatan 2016 itu mahasiswa yang paling kuat mereka berjuang menyelesaikan skripsi di tengah pandemi untuk pertama kalinya di bulan Maret 2020 tepat selepas menyelesaikan seminar proposal mereka survive di tengah kondisi yang serba tidak siap karena mendadak daring kampus yang tidak siap dosen yang tidak siap pun juga mahasiswa yang tidak siap hari ini tepat 13 bulan dan ternyata waktu berjalan menjadi lambat dirasakan mungkin oleh kawan-kawan 2016 sebagian survive sebagian terus berusaha bangkit dan bertekad menyelesaikan skripsi bulan April ini atau maksimal di Agustus 2021 mendatang terima kasih kepada kawan-kawan 2016 semua yang sudah berusaha dengan sangat keras melewati semua jalan yang serba tidak mudah ini hari ini sebagian akan kita lepaskan untuk mengarungi episode berikutnya yang lebih baik dan sebagian lagi akan kita tetap dorong untuk segera meraih kelulusan dari Proditor Cinta terima kasih kepada semua yang sudah berjuang dan selamat berjuang untuk yang masih berjuang kesedihan yang paling sedih bukanlah perpisahan tetapi penyesalan karena kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dan apa yang masih bisa kita lakukan untuk kawan-kawan 2016 tetap kuat terus menginspirasi dan terus semangat kami selalu bersama 2016 selamanya selam cinta untuk 2016 dari kami semua di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yakni Ibu Dr. Nia Kurniawasi MPD kemudian sambutan perwakilan mahasiswa angkatan 2016 yang akan disampaikan oleh Ketua Angkatan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2016 kepada Saudara Abdul Rahim diselahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Wadik Tiga dan Bapak Sekjur dan Ibu Kapurdi Pendidikan Bahasa Inggris Bapak dan Ibu dosen semuanya kemudian para tamu undangan alumni maupun mahasiswa PBI dan juga HMP PBI Said dan juga yang sangat saya cintai rekan-rekan perjuangan sawingan baraya pendidikan Bahasa Inggris 2016 pada kesempatan kali ini saya merasa sangat terhormat dapat mewakili rekan-rekan semua untuk menyampaikan satu atau dua patah kata yang pertama tentunya kami sampaikan bahasanya kami sangat bangga sekali telah menjadi bagian dari keluarga besar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga tentunya tak lupa pulang saya sampaikan kepada Ibu dosen semuanya maaf sudah sedih saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen saya sampaikan haru ini saya haru sekali Bapak Bapak Ibu dosen semuanya terima kasih yang telah membimbing kami terutama kurang lebih 4 tahun dan juga mohon maaf tentunya saya saya mau kelihatan rekan-rekan banyak sekali salah pada Bapak dan Ibu semua maaf saya jadi tidak bisa kontrol dan juga tentunya saya ucapkan juga selamat kepada rekan-rekan semua yang telah menyelesaikan studinya dan juga semoga Allah SWT senantiasa yang berkahi dan juga menonton langkah kawan-kawan semua kemudian berikutnya saya sampaikan juga kepada kawan-kawan yang masih berjuang untuk menyelesaikan studinya dan ini merupakan salah satu bagian dari perjuangan kita semua sejujurnya di tengah pandemi ini saya sangat merindukan merindukan untuk bisa bertemu langsung melakukan bimbingan langsung dengan Bapak Ibu dosen semua dan juga bertemu dengan kawan-kawan semua kita sudah tidak berjalan bersilaturahmi dan saya sangat berharap kawan-kawan semua dan juga Ibu dosen semuanya tetap kita bisa saling bersilaturahmi bersilaturahmi dan juga tetap menjaga hubungan yang baik dan juga saya berharap dan saya sangat mengapresiasi momen ini merupakan salah satu momen atau wadah yang dimana kami bisa setidaknya bisa menumpahkan rasa rindu kami kepada kawan-kawan Ibu Bapak semuanya dan semua ke depan nanti ada wadah atau forum alumni yang juga bisa mewadahi kami semua di platform apapun itu sehingga kita bisa terjalin kita bisa sharing berbagai hal baik itu pekerjaan atau lain sebagainya sehingga ada wadah yang mampu menjadi forum bagi alumni kemudian saya doakan juga dan tentunya selamat kepada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang sangat luar biasa ibu Pak Prodi dan juga seluruh rekan-rekan Pak Prodi Bapak Ibu dosen Said yang saya banggakan juga kemudian kawan-kawan sehingga Alhamdulillah pada tahun ini Prodi Pendidikan Bahasa Inggris meraih pencapaian sangat luar biasa kita semua tentu saja tidak terlepas dari usaha dan kerja kelas dan juga kualitas dari semuanya yang sangat baik dan semoga untuk ke depannya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terus meningkat dan menjadi lebih baik lagi dan juga mampu untuk melahirkan lulusan-lulusan pendidikan Bahasa Inggris yang lebih berkualitas dan terakhir pesan saya kawan-kawan semua Bapak Ibu semuanya tetap jaga kesehatan semoga selantiasa diberikan kesehatan di lunding Allah terakhir di tengah pandemi yang masih berlangsung ini stay safe dan stay healthy sekian yang bisa saya sampaikan akhir kala wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih bersama Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yakni Ibu Dr. Nia Kurniawati MPD 12 proposal riset dan poster riset terbaik terpilih dari mata kuliah research on ALT yang diampu oleh Ibu Dr. Nia Kurniawati MPD dengan tujuan memicu mahasiswa PBI angkatan 2017 untuk terus melakukan riset yang diaminasi setiap kelas terpilih 4 proposal riset dan 4 poster riset terbaik kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Terbiah dan Keguruan Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD dipersilahkan untuk membacakan 6 poster terpilih pertama Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 6 poster sama Ketua Prodi Dr. Nia mohon-mohon di KUJAPI Nia ya Bapak yang berpasternya sebentar Bapak Atau Ibu saja yang membacakan ini hanya teknis saja kan Halo Bu Penayangan videonya terlebih dahulu saja Bapak oke kalau gitu iya silahkan silahkan saja penayangan video again Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih MC Terima kasih kepada MC Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini Saya percaya dan kita percaya bahwa peneliti itu betul-betul orang yang handal, orang yang optimis, orang yang tidak hanya gemar membaca, tapi more than it. Tidak hanya gemar membaca, tapi kalau baca pastilah, tapi more than it. Dituangkan dalam tulisan dari data-data itu dan dijadikan suatu hasil yang sangat dimanfaatkan, yang harus boleh dan sangat dimanfaatkan oleh haranya kami. Saya kira itu selamat buat yang 10, 10 ya buat atau 12? 12 orang. Ya, yang 12 orang. Dan kepada yang lainnya yang belum, mudah-mudahan ini sebuah motivasi buat kalian supaya mendapatkan kesempatan seperti teman-teman kalian. Congratulations on your great success. Selamat dan satu kali lagi, tidak hanya sampai di sini, nanti kalian banyak-banyak menulis, banyak meneliti, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang meneliti dengan baik dan tulisannya yang baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Terbiaya dan Keguruan, Bapak Dr. Andes Mumu Abdurrahman MPD yang telah menyampaikan ucapan selamatnya. Kemudian, sesi keempat, dalam rangka mengabadikan langkah yang telah program studi pendidikan bahasa Inggris atau PBI lalui, tempuh dan kita telah mencatat sejarah bersama. Sejak tahun 2019, Prodi PBI telah melakukan serangkaian kegiatan di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya, termasuk persiapan akreditasi hingga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu A oleh BAN PT di tahun 2020. Berikut adalah sayangan rangkuman profil program studi pendidikan bahasa Inggris dan akreditasi. Video ini kami persembahkan. Semuanya akan terlalu sulit jika setiap individu dikabungkan dalam ego mereka. Jika kita berkumpul dengan kuat dan kuat, apabila berapa kuat yang terlalu menyebabkan, kita akan dapat terus bergerak tangan dengan tangan. However, the English Education Department has been being presented as a Tadris, or a department, since 1990 at UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, which was initiated by the first head of English Education Department, Prof. Dr. Haji A. Anhasana, M.I.D., now known well as a dean of Tarbiah and Teacher Training faculty. Days passed, and the tree continually grew under the second head of English Education Department's provision, Dr. Haji Asep Jamaluddin, M.A.G. Their rely to fertilize these tree was continued by the third head of English Education Department, Dr. Andes Haji Mumu Abdul Rahman, M.P.D. Also treated well by the fourth head of English Education Department, Prof. Haji Ahnina Nurmila, M.A., Ph.D., again developed by Dr. Andes Haji Mumu Abdul Rahman, M.P.D., as the fifth head of English Education Department. The tree is fertile and treated further by Dr. Haji Sajidin SS, M.P.D., as the sixth chairman of the English Education Department. Now, this 33 is getting taller and growing. After a long journey, English Education Department finally won the A Accreditation Achievement by Ben Pity in 2020 during the leadership period by Dr. Nia Kurniawati, M.P.D., as the seventh chairman of the English Education Department. Qualified lecturers, alumni who are ready to complete, and the myriad of achievements that have been made during the 30 years of the English Education Department of UIN Sunan Gunungja di Bandung are the side of the effort done by the heads of this department to continue to improve academic and service quality and to evaluate the current situation to apply the latest knowledge of teaching English to the students. Thank you very much for the outstanding department of the heads of the English Education Department, which has worked hand in hand for 30 years, 30 years, 30 years. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terdiri dari pembacaan nominasi, pemutaran video nominasi, pengumuman pemenang, penanyangan sertifikat pemenang, dan ditutup oleh pidato pemerintah. Kepada Ibu Dahlia Indra Nurwanti MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Febrina atas waktunya. Ladies and gentlemen, allow me to deliver this next session in English. So we will not forget that we belong to English Education Department. Well, first of all, I'd like to say welcome to the English Education Department Movie Awards of 2021. The awards serve as the final part of the movie project for Prose and Drama Subject Pandemic Edition, this time taken by the classes of 2017 and 2018. Seven movies participated in this event. They are Mona by 7A, The Arcanum by 7B, Door Knock by 7C, Heart Swoon by 5A, Hood Winker by 5B, Will You Be My Crewmate by 5C, and Mysterious Book by 5D. In this special occasion, I would like to express my gratitude and highest appreciation to all the crew and cast of each class who have done their best in producing the movie. Nominated or not nominated, winning or not winning, you all did a great job, and we are proud of you all. It was not a smooth journey, but you guys all made it. Well done. Well, there are eight categories of this award. Best Screenplay, Best Directing, Best Cinematography, Best Editing, Best Audio, Music and Sound, Best Actress, Best Actor, and Best Movie. There is also one honorable mention of Scene Stealer as the special category. We have been through a long process of judging by the judges consisting of lecturers and alumni. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite our lovely Miss Nadia Dalimunte to announce the first category, Best Screenplay. This semester could be our last meeting with Miss Nadia before she leaves for Australia. So sad. But this is for the best. Well, Miss Nad, the time is yours. Ah, she's wearing a tiara. Oh my God. Putri Indonesia. I'm Miss Consistent with Inconsistent. Hello, everyone. Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, nomination for the Best Screenplay category are given to story with inventive, fresh, engaging plot, as well as natural, effective, and logical dialogues. So, the nominee of the Best Screenplay are... Best Screenplay Category, The Air Channel. Doorknob. Doorknob. Jesse. I like you. I like you. I like you. I like you. She's gone. She's gone. She's gone. And the wait for the best screenplay goes to... Doorknob by Wilkothatia Sarifahani. I like you. Ready? Come on. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you. Now, I would like to welcome the winner to deliver their speech in one minute. Please. Anyone representing? You can speak in English or Indonesian. Please. Please. Hello, Assalamualaikum Wr Wb. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sumpah masih gak nyangka banget Degedegan banget Tapi terima kasih untuk semuanya Terima kasih untuk para dosen Udah menyediakan lapangan Untuk kami berkarya Terima kasih buat teman-teman yang udah menjadikan film ini Menjadikan naskah menjadi film Pokoknya makasih banget ke semuanya Gue masih gak nyangka banget Thank you semuanya Thank you, thank you Miss Nadia And congratulations Dornok Thank you Wilda for the speech The next category is Best directing Which will be announced by One of our most active and supportive alumni Mr. Rikrik Puad Wahab He currently teaches at Primary English in Garut And I'm so happy to see him In almost every event That we hold So Kang Rikrik, the time is yours Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf di Garut sedang hujan Mungkin sinyalnya ada Atau jelas tidak ya suara saya Jelas, jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih untuk waktunya Ke rekan panitia Ibu dosen Tapi sebelumnya yang terhormat Terlalu Pak Wadek Tiga Bapak Dr. Nas Mumi Kemudian Bapak Sejur Bapak Kaprosi Eh Ibu Kaprodi ya Mohon maaf Ibu Bapak dosen Dan rekan alumni Halo rekan alumni Yang sudah menonton saat ini Mohon out saya harus pakai masker Soalnya Sedang di Di ruangan harus Ketentuannya Sepakai masker Kemudian Rekan panitia Dan mahasiswa PBI Semuanya Terima kasih untuk Kesempatannya Memberikan waktu Dan tempat Untuk membacakan Kategori ini ya Oke langsung aja mungkin Ladies and gentlemen Nomination of the best directing Kategori Are given to the writer Who use imaginative And creative way To convey the theme The nominees of the best directing Are Best directing Kategori The Erkano Journal Journal Heart Wood Oke And the word for the best directing Goes to Iya ini Jirlia Rahma Saitunia Of the Arkanum Betul ya Congratulations Now I would like to welcome The winner to deliver The speech in one minute Jirli Is Jirli here Or the representative Oh ya Oh di panggil bukan sih Yes Please deliver The speech in one minute Lagi di luar Sebentar Gak tahu Mau gak mau Makasih Semuanya Makasih buat Teman-teman Kelas B Waktu kita syuting Ini bukan fun fact Tapi sad fact Kita dua minggu syuting itu 22 orang Semuanya kebagian sakit Semua dari awal Sampai akhir Dan yang Hari terakhir syuting sakit itu Pemberan utama tuh Roman Hero Sama aku Jadi kita Bener-bener semuanya Ngalamin tumbang That's the struggle Ya Dah But it's worth It At the end Dah Thank you Thank you Thank you Thank you Kang Rikrik And congratulations Dearly and the Arcanum The struggle Paid off Well the next category Best Cinematography Which will be announced By our beloved Miss Aini Muhtar Well Miss Aini Is also living for Australia At the end of this year Miss Aini It's yours Thank you for the opportunity To be part of this award It's always amazing To see all of your effort Especially to my colleague My beloved colleague Miss Nahliya Who Is really outstanding Who is really outstanding And Aduh Keren Wait a moment Keren 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 Natural And Believable Set Design And The nominees Of the best Cinematography Are Best Cinematography Category The Air Channel DoorKnot Heart Wood And the award for the best cinematography goes to congratulations to Arcanum. Now I would like to welcome the winner to deliver their speech in one minute, the Arcanum again. Any representatives? Jirli lagi atau Juni? Or anyone? Oke Juni, one minute. Thank you. Ada Ibunda Maya, Syuriani, dan juga Editha, Parhan, dan semuanya. Pokoknya terima kasih semua. Dan terima kasih juga untuk Miss Dahlia atas peradaan ini ya. Terima kasih. Okay, thank you Miss Ai, and congratulations again, the Arcanum. Thank you, Juni. Ladies and gentlemen, for the next category, best editing, I would like to invite one of the most popular alumni from the class of 2015, Mr. Muhammad Naufal. Naufal is also famous for his performance as Captain Jack Sparrow in the 2018 drama project, if you still remember. Well, Opal, the time is yours. Okay, thank you Miss. Ladies and gentlemen, boys and girls, lecturers, and students from the English Education Department, here I will announce the nomination of the best editing category are given to the films with smooth and will face. Editing that helps to enhance the pacing, the flow story. The nominees of the best editing are the best editing category, the Arcanum, Journal, Heart, Water, and the award for the best editing goes to the Arcanum, Noorjihan, NT. Wow, 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 wow. Now I would like to invite, I'd like to invite the winner to deliver their speech in one minute. Jihan, are you there? Is Jihan here? Or anyone? Ada Miss. Okay, please deliver your speech in one minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budalia, selaku Bukanku Desen kelas N pertama. Terima kasih kepada teman-teman 2017, teman-teman kelas B. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, buat milihin siin, enggak tidur, yang habis syuting langsung kerja lagi sampai malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, the end of time is yours. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. I'm very proud and very thankful to announce one of the categories of EED Movie Awards 2021. That is the Best Audio, Music, and Sound Category. Without further talk, nominations of the Best Audio, Music, and Sound Category are given to films with clear and appropriate audio, music, and sound. The nominees of the Best Audio, Music, and Sound are... The Best Audio, Music, and Sound Category are... EED Movie Awards 2021. And the EED Movie Awards 2021 for the Best Audio, Music, and Sound Category goes to M-O-N-A. Mona, congratulations! Oh, congratulations! Oh, I would like to welcome the winner to deliver their speech in one minute. Any representatives from Mona? Halo, Miss. Yes, please, Afifah. Ya, Miss. Di sini sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak. Minta Allah dan juga teman-teman semua dan juga Miss yang sudah membimbing. Di sini saya perwakilan dari teman-teman Mona, dari Voice Production, mengucapkan terima kasih banyak dan sangat bersyukur. Alhamdulillah dapat dipercaya untuk dapat memenangkan nominasi ini. Semoga kedepannya akan lebih baik. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Budian, and congratulations, Mona. Our next category is Best Actress. I would like to invite Said's favorite senior and coach, Mr. Muhammad Iksan Pratama, to announce the award. Well, Iksan currently teaches at the Language Center of UIN Sunan Gunung Jati Bandung and is expecting his first child, Kongret, ya, San. Iksan, the time is yours. Well, okay. Thank you, Budahlia, for the opportunity. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time goes by so fast, ya. Well, I'm from English Education Environment 2013, actually. Well, without further ado, ladies and gentlemen, nomination of the Best Actress category are given to actresses with outstanding performance. The nominees of the Best Actress are... Best Actress Category Alivna Nurizati Pajria Well, and the award for the Best Actress is... The Best Actress goes to... Anita Zupruva in Heartzone. Congratulations. Azuz! Azuz, kongret, taju, ye, kongret! Azuz, kongret, taju! Now, I would like to welcome Anita. Oh, my God. Anita to deliver your speech in one minute. Thank you, Miss. Makasih semuanya. Ya ampun, ini gak nyangka. All the actresses are really good. Oh, thank you for all my friends and crew that already helped me. For the... Semua dosen-dosen yang udah bantu, ngasih saran semuanya. Terima kasih, ya ampun. Oh, terima kasih semuanya. Udah gitu aja. Thank you, Anita. Thank you, Isan. Congratulations, Anita and Heart's Woon. The next category is Best Actor, which will be announced by the forever young Mr. Ruli Agung Yudiantara, the master of MOL, Mobile Assisted Language Learning. Pak Ruli, the time is yours. I'm coming. I'm coming. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for this honorable opportunity, Ibu Dahlia. Let me announce, ladies and gentlemen, nomination of the best actor. Category are given to actresses or actors with outstanding performance. And the nominees of the best actors. I feel this word so familiar. Calvin? Calvin! I heard something outside. Antika Khoirul Khabir. What am I doing? Wait, I don't understand. what am I doing? What am I doing? What am I doing? Fine, so I decided to watch him. And that's all I see. Tata-tata-tata-tata-tata. And the award for the best actor goes to Atta Heru Halilintar Garin Sobari. Congratulations. I would like to welcome Heru to deliver his speech in one minute. Heru, are you here? Yeah, unbelievable actually, Miss. Terima kasih banyak kepada semuanya. Miss Dahlia yang udah bimbing kami kelas B dalam proses syuting ini. Kemudian teman-teman, baik itu cast maupun crew kelas 7B ya selama proses syuting. Ya, terima kasih banyak pokoknya. Ya, terima kasih. Itu aja, Miss. Thank you so much. Thank you, Heru. Thank you, Faruli. Congratulations once again. This is the fourth award won by the Arcanum, I suppose. And then we have announced the all eight categories. And now we are going to the special category. The honorable mention of scene stealer. It will be announced by the calm, humble, and wise Miss Predari Siswayani. She is Miss Predari Siswayani. For the students, but our favorite Tante Day for Zizi and Arfa actually. Good day, the time is yours. Okay, thank you. Miss Dahlia, my partner in... In crime. In crime. Okay. Actually, I'm honored to announce this special category. So, ladies and gentlemen, this special category of honorable mention is given to a scene stealer or a cast in a movie who by their charm and talent draw most of the audience's attention despite the short screen time. And the honorable mention of scene stealer goes to... Honorable mention category scene stealer Gulam Hafiz Nurul Haq Congratulations for Gulam Hafiz Nurul Haq for standing in Mona. Congratulations, Gulam. Now, I would like to welcome Gulam to deliver his speech in one minute. Mr. Shaman of Mona. Is Gulam here? Gulamnya tadi lagi keluar, Miss. Keluar lagi terantek dukun? Enggak. Sudah mengambil jumatopi hitam, Miss. Di keras-keras lain. Iya, Miss. Diwakiliin aja sama Elvira, Miss, ya. Boleh. Oke, boleh diwakili oleh yang mendadani Gulam menjadi seseram itu. bingung ya mau bilang apa sebenarnya. I will appreciate to my... my met, pleasure, pleasure. Aduh, tadi. Akhirnya menang di... ini ya, di nominasi yang terduga gitu. Aduh, terharu. Makasih buat teman-teman kelas yang sudah meluangkan waktunya, pikirannya, dan juga tenaganya. Makasih. Gak bisa El sebutin satu-satu. Pokoknya perjuangan banget lah bikin film ini. Makasih, Miss Dahlia. Karena dengan adanya film ini, kelas A jadi lebih kompak. dan ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Miss. Sekitu aja, Miss. Oke, thank you very much, Elvira. Thank you, Buday. And congratulations once again, Gulam. This is like, actually, this is kind of surprise for everyone because the nomination is not announced in Instagram, right? And I'm so happy to see those surprised faces in the audience for this award. Well, ladies and gentlemen, we have come to the ultimate category in the awards, which is the best movie. There's no one else deserving to announce the award but the one and only Miss Nia Kurniawati. Yay! Miss Nia, the time is yours. Thank you, Ibu Dahlia, the queen of drama. Drama queen. Who influence me a lot to think that living without drama is impossible. Ladies and gentlemen, nomination of the best movie category are given to movies with excellence in the screenplay, cinematography, editing, and all other aspects. It is also the most quoted movie by the English Education Department students of all active years. The nominees of the best movie are... Best movie category The Ercanum Journal Heartwood Discount Hoodwinkers And the word for the best movie goes to... The Ercanum. Congratulations! Now, I would like to welcome the winner to deliver their speech in one minute. Juppe, I mean, Juppe. Terserah, siapa? Juppe, Juppe, Juppe. Nadia Zulfa Syafira. Yes, please. Nadia, are you here? Atau siapa lah? Juni lagi boleh? Heru lagi boleh? Jihan lagi boleh? Jirli-nya kabur ya? Tidak ada yang mewakili? Kalau tidak ada yang mewakili, hadiahnya buat saya. Juni lagi. Oke. Karena mungkin teman-teman dari The Ercanum bingung mau ngomong apa lagi. I'd like to say thank you, Miss Mia, and congratulations to The Ercanum as the best movie in this award. Congratulations for all winners of EED Movie Awards 2021. All winners will get an acrylic trophy, a certificate, and a souvenir. But we will notify you later for the rewards ya. Nanti bisa diambil kok. Well, ladies and gentlemen, this sums up the whole agenda of EED Movie Awards 2021. Thank you very much for sticking with me for the past 20 minutes. We will come back to Febrina, the Master of Ceremony. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Miss. Baik, terima kasih, Miss Dahlia, dan dosen juga para alumni yang telah terlibat dalam pembacaan nominasi. Sekali lagi, selamat kepada para nominasi dan para pemenang yang telah terlihat. Baik, Alhamdulillahirrabilalamin, rangkaian demi rangkaian telah kita lewati bersama. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Khususnya, Bapak Ibu dosen, para alumni, juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi, BBI. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan kita selalu diberikan kelancaran dan selalu dalam melindungannya. yang akan dipimpin oleh Muhammad Najmi, pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019. Kami bersalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukas selamatan fiddin, wa afiyatan fil jasad, wa jiyaratan fil ilmih, wa barakatan fil rizki, watawbatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna pi syakaratil maut, wa najata minal nari wal abwa indal hishab. Rabbana la tuziq qulobana ba'day dadaytana, wa hablana min ladun karahmatan, innaka antal wahab. Rabbana hablana min ajwajina wa deriyatina qurata ayun, wa jalna lil muttaqina imamah. Rabbana atina bidun ya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar. Allahumma hati nabi khusnila khatimah, subhanahu alaihi kharabizatiyamah, yasifun, wa salamun alamun rasalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Wibarakatim al-Quran ala fatihah. Sokoran wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Selamatkan. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Terima kasih. keempat 123 dan slide terakhir Oh ya sudah-sudah terima kasih semuanya makasih semuanya sampai nanti acaranya keren itu acara selanjutnya bu acara ditunggu bukan online tapi offline Dukung banget dukung siap ya Pak Wadah ini Assalamualaikum semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Completo o álbum da minha vida Ganhar na loteria Ficar visionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos contra ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completa o álbum da minha vida Ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o álbum da minha vida Ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o álbum da minha vida Ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Fica sem você Minha figurinha Fica sem você Que completa o álbum da minha vida Ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o Bruninho Quem gostou faz barulho pro Bruninho Amazão Remixi Bruninho Valeu Bruninho Ae galera Muito sucesso viu Obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira Tamo junto Fenômeno Sucesso Salva de palmas pra Bruninho Que feliz Valeu pai Amazão Amazão Flúe Padre Algo It's Música Música I want you to know that I'm never leaving Cause I miss the snow, till death will be freezing Yeah, you are my home, my home for all seasons So come on, let's go Let's go below zero and hide from the sun I love you forever, we'll have some fun Yes, let's hit the North Pole in hell half a year Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby My snowman and me My snowman and me Baby Don't cry snowman, don't you fear the sun who'll carry me with our legs to run, honey Without legs to run, honey Don't cry snowman, don't you shed a tear Oh, you're my secrets if you don't have ears, baby If you don't have ears, baby I want you to know that I'm never leaving Cause I miss the snow till death will be freezing Yeah, you are my home, my home for all seasons So come on, let's go Let's go below zero and hide from the sun I love you forever, we'll have some fun Yes, let's hit the North Pole in hell half a year Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby My snowman and me My snowman and me Baby Baby That's just for fun That's just for fun I'm not one to stick around Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!